Memasang Sutroh atau Pembatas Tempat Sholat Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh, sutrohnya mengikuti sutrohnya imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal sholat di lapangan. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau dua jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Orang yang sudah memasang sutroh, dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh. Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk syujud dengan sempurna. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk tetap menolaknya dengan keras. Namun, jika orang yang lewat di luar batas sutroh, maka diperbolehkan. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Nabi SAW bersabda, andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40, daripada dia harus lewat di depannya. Hadis Riwayat Bukhari Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh. Jika sholatnya tidak memasang sutroh, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal. Yang pertama, wanita dewasa yang sudah balik, himar, dan anjing hitam. Nabi SAW bersabda, sholat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita balik, keledai, dan anjing hitam. Hadis Riwayat Muslim Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki. Sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas, kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutroh hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat berjamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutroh. Artinya, boleh lewat di depan makmum. Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat. Yang pertama, bersutroh dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang onta. Sejengkal atau dua jengkal. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh. Misalnya, berdiri tiga meter dari tembok. Padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh. Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. Terima kasih.